Lebih besar dari Bang Suman Gubernur Kalimantan Barat, Sustar Miji ingin ada GOR terpadu di kawasan Gelora Hatlustiwa Pontianak Penataan di kawasan GOR juga terus dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan Serta untuk mengembalikan fungsi GOR sebagai gelanggang olahraga Maka dari itu, Pemprov Kalbar akan mulai melakukan pembangunan GOR terpadu tersebut di tahun ini Hal itu disampaikan Sustar Miji saat meninjau ke lokasi kawasan Gelora Hatlustiwa Rabu 4 Januari 2023 Sustar Miji mengatakan dengan adanya GOR terpadu ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga Misalnya, bulu tangkis dengan taraf nasional maupun internasional Kalau sekarang kita belum punya, ke depan nanti di sini Bisa 4 lapangan, yakni basket, futsal, volley bisa di sini Sehingga lebih representatif dibandingkan di GOR Pangsuma Nanti di Pangsuma kita rehab lagi, baru nanti digunakan untuk apa Jelasnya saat doorstop kewartawan Pada saat peninjauan itu, Sustar Miji sempat berdialog dengan konsultan pembangunan GOR terpadu Yang mana, dirinya menginginkan agar tampak bangunan GOR terpadu itu kelihatan dari jalan protokol Dan harus tampak kelihatan bagus Karena bangunan pemerintah itu harus bisa mengangkat aura kawasan sekitarnya Jangan sampai bangunan pemerintah justru bikin semak pemandangan di kawasan itu Sehingga nilai kawasan itu jadi rendah, tegasnya Sehingga bagaimana bangunan pemerintah bisa membuat kawasan sekitarnya itu semakin bagus Konsep seperti itulah dikatakannya yang harus dipahami oleh konsultan GOR terpadu ini akan mulai dibangun di tahun 2023 Miji juga berharap sebelum masa jabatannya, GOR terpadu ini sudah selesai Ini nanti luasnya 5.600 meter persegi Dengan bangunannya 70x80 lebih besar dari pangsuma Jadi ini hampir 2 kali luas dari pangsuma Sedangkan di dalamnya nanti bisa digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga Kalau misalnya ada pertandingan bulu tangkis tingkat nasional maupun internasional Bisa di sini, dengan konsep 4 lapangan, tegasnya Sedangkan untuk volley, di waktu bersamaan, bisa langsung 2 lapangan Artinya kalau penyisihan bisa ada 2 pertandingan sekaligus Begitu juga dengan basket Nantinya untuk tribunnya bisa muat sampai 3.200 penonton Lalu untuk lapangan parkirnya memadai Saya harap bangunan ini nanti bisa mengangkat aura kawasan Jalan MT Haryono Pungkasnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya